Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang, Ahmad Zulinto, yang ditemui usai rapat terbatas bersama Wakil Wali Kota Palembang menjelaskan, sekolah yang telah menerapkan sistem pembelajaran full day school dihimbau untuk tidak lagi memberikan pekerjaan rumah bagi para siswa, termasuk saat akhir pekan, tujuannya agar tidak menambah beban siswa. Menurutnya pemberian pekerjaan rumah pada siswa akan membuat waktu siswa untuk berinteraksi dengan keluarga dan lingkungan sosial mereka tidak optimal. Ia meminta, seluruh pekerjaan atau tugas sudah harus bisa diselesaikan di sekolah. Saat siswa kembali ke rumah, maka mereka bisa berinteraksi secara maksimal dengan keluarga dan lingkungan mereka. Full day itu harus dilihat juknis dan jukla. Kalau persoalan belajar di rumah, setiap saat memang harus kita motivasi untuk belajar. Tidak ada anak-anak harus kena full day, jangan belajar. Tapi jangan dibebani oleh sekolah lagi. Kalaupun dia akan memperkaya dirinya, karena di dalam proses belajar itu ada pengayaan, ada remedial, kan begitu. Silahkan. Anak kita itu kan dari berbagai tingkatan IQ-nya. Juga masih bisa pada malam hari, dia tetap belajar. Harapan kita seperti itu. Tapi PR-PR berat yang diberikan kepada anak-anak, saya rasa cukup dilaksanakan di sekolah. Sistem pembelajaran full day school merupakan proses belajar-mengajar yang diberlakukan dari pagi hingga sore, dengan durasi belajar di sekolah dari hari Senin hingga Jumat. Sementara hari Sabtu dan Minggu siswa diliburkan. Tim Liputan Sriwijaya TV Terima kasih telah menonton!